Berlutut, diiringi teriakan Chen Jiu, sebuah telapak tangan ditekan ke bawah. Dengan ledakan, Duan Yi yang sangat arogan berlutut di tanah, menghadap penonton, dengan sangat cemberut. Bagus, tidak tahu siapa yang berteriak, tapi untuk sesaat, semua orang bertepuk tangan dan merayakannya. Kalian, sampah, aku pasti akan membunuh kalian semua di masa depan. Dan, tatapan Duan Yi yang tajam menatap ke arah para siswa, dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Ini, menghadapi ancaman Duan Yi, para siswa langsung ketakutan setengah mati. Kaca, suara tulang patah dan daging roboh membuat para siswa kembali bersemangat. Mereka melihat Chen Jiu berteriak tanpa ekspresi, saya katakan sebelumnya, masa depan anda hanya berupa pasta daging. Bagus, bunuh dia, bunuh dia, kerumunan marah, semua orang terus berteriak, hati orang-orang menginginkannya. Tidak, jangan bunuh aku, aku bersedia menyerah, aku bersedia mengandalkanmu, telapak tangan kecil itu seperti gunung dewa, menekan Duan Yi hingga dia tidak bisa bernapas. Dia takut, dia memohon ampun, tapi sayangnya, itu sia-sia. Melawan penjahat seperti dia, Chen Jiu tidak berencana untuk berbelas kasihan. Asosiasi berdaulat baru saja didirikan, inilah saatnya bagi mereka untuk membangun kekuatan mereka. Sekarang dengan hancurnya asosiasi Tian Di, inilah saat yang tepat untuk mengumumkan kebangkitan mereka. Reputasi seseorang bagaikan bayangan pohon, selama mereka memiliki ketenaran, mereka dapat dengan bebas memilih berbagai misi yang bagus di masa depan. Selain itu, terkadang akademi juga harus bertindak sesuai dengan suasana hati mereka, dapat dikatakan seperti membunuh banyak burung dengan satu batu. Tidak, ah, kamu akan menyesalinya. Masih ada yang ingin aku katakan, di tengah jeritan yang menyedihkan, fisik Raja Barbar Duan Yi tidak berfungsi sama sekali. Lapis demi lapis, meledak, di bawah telapak tangan Chen Jiu, langsung dihancurkan menjadi pasta daging, terlalu mengerikan untuk dilihat. Kau, kau telah membunuh ketua perkumpulan kami. Beberapa anggota inti perkumpulan Tian Di yang tersisa tercengang di tempat, mereka tidak dapat mempercayainya. Asosiasi Tian Di yang kuat dan tak terhentikan benar-benar hancur dalam sekejap mata, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Bos, bagaimana dengan mereka? Zhang Xinran langsung mengeluh, meskipun mereka bukan dalang, tetapi selama bertahun-tahun ini, mereka telah menindas kita berkali-kali, mereka juga bukan orang baik. Tuan, tolong ampuni nyawa kami. Kami semua terpaksa melakukan ini. Beberapa dari mereka buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan. Pemimpin persekutuan, tolong jangan biarkan mereka pergi. Adikku tidak tahan dengan siksaan mereka, jadi dia mati karena meluap. Tiba-tiba, seorang pemuda yang sedih datang untuk mengeluh. Apa? Apakah adikmu huair bunuh diri karena disiksa oleh mereka? Zhang Xinran langsung marah besar, sambil menunjuk mereka dan mengumpat, persetan dengan leluhurmu, huair gadis yang baik sekali, dasar bajingan, kalian masih punya nyali, aku akan memotong-motong kalian menjadi beberapa bagian dan memberikan semuanya pada anjing-anjing. Dia lebih buruk dari binatang buas. Dia pantas mati. Seketika, banyak siswa dipenuhi dengan kebencian yang tak tertandingi. Mereka jelas tidak bisa mentolerir perilaku seperti itu. Mereka telah melakukan segala macam kejahatan, keji yang tidak dapat ditebus, mereka pantas mati. Aku akan menyerahkannya kepada semua orang, Chen Jiu berbicara, mendelegasikan kekuasaan kepada masa, jelas membiarkan semua orang membalas dendam. Mereka tidak hanya akan menyelesaikan masalah, tapi mereka juga bisa memberikan bantuan, mengapa tidak? Terima kasih, Ketua Guild, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan, huair kesayanganku. Zhang Xinran menangis dan meratap, langsung menyapa beberapa orang itu. Tinjunya yang besar dan gemuk sangat kuat, meninju salah satu dari mereka hingga hidung dan matanya berdarah. Hancurkan bola mereka. Bunuh bajingan ini, selanjutnya, terdengar banyak suara, banyak siswa berkumpul untuk menyerang, dan suara itu hanya berhenti setelah sekian lama. Melihat mereka lagi, mereka tidak terlihat. Yang tersisa hanyalah bercak daging dan darah, dan sejumlah besar jejak kaki yang berantakan. Mereka mati total. Pemimpin persekutuan, pada akhirnya, semua orang memandang Chen Jiu dengan rasa hormat dan terima kasih. Terima kasih semuanya atas dukungannya. Kalau ada yang berani menindasmu di masa depan, katakan saja padaku, aku akan membelamu. Chen Jiu menepuk dadanya, berhasil merebut hati orang-orang. Pemimpin persekutuan, setelah kita membunuh mereka, apa yang akan dilakukan Akademi jika mereka menyelidikinya? Beberapa orang yang baru saja berdarah panas mau tak mau merasa khawatir. Apa yang kau takutkan? Hukum tidak bisa menghukum terlalu banyak orang. Lagi pula, mereka pantas mati. Selama kita bersatu, apa yang bisa dilakukan Akademi? Zhang Xinran keluar untuk menjelaskan, jangan lupa bagaimana Huair dibunuh oleh mereka. Bukankah mereka pantas mati? Benar sekali, mereka pantas mati, untuk sesaat, semua orang kembali gelisah. Kasus pembunuhan itu benar-benar berakhir seperti ini. Karena terlalu banyak orang yang terlibat, Akademi tidak dapat melanjutkan penyelidikan. Setelah kejadian ini, Prestige Sovereign Society tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya, menggantikan Heaven Earth Society sebagai pemimpin Akademi Elite. Kourtyar 2013 dipenuhi tamu setiap hari. Ada banyak sekali orang yang datang berkunjung dan mengjilat mereka. Beberapa orang bahkan langsung memberi mereka poin prestasi sebagai bentuk penghormatan, membuat tangan Chen Jiu lemas karena menerima begitu banyak poin. Hari ini, setelah seharian bersosialisasi, mereka menghitung hadiah di kamar mereka dan tak kuasa menahan kegembiraan lagi. Haha, jika ditambah poin prestasi hari ini, kita sudah mendapat lebih dari 1 juta. Dari sejuta poin prestasi, mayoritas berasal dari Heaven Earth Society. 200 ribu lainnya berasal dari hadiah yang mereka terima selama beberapa hari terakhir. Membangun masyarakat, membangun kekuasaan, dan mendapatkan ketenaran adalah semacam kekayaan yang sangat besar. Jika mereka mengoperasikannya dengan baik, mereka bahkan tidak perlu keluar untuk mendapatkan pengalaman. Mereka masih bisa memperoleh manfaat yang besar. Ada hampir 1 juta siswa elit, dan kami hanya menerima 200 ribu dalam beberapa hari terakhir. Bahkan jika semua orang memberi kami sedikit, kami masih memiliki 800 ribu poin prestasi yang bisa diperoleh. Wang Bao tidak bisa tidak menantikannya. Rasanya menjadi raja sungguh tidak buruk. Bukankah kita akan sama dengan Heaven Earth Society? Li Xiao Yao berkata agak cemas. Tentu saja tidak, selama kita bertindak benar, tentu kita tidak akan membuat semua orang membenci kita. Chen Jiu menjelaskan dengan wajah datar. Hadiah ini kurang lebih adalah niat baik semua orang. Kalau kita tidak menerimanya malah akan membuat semua orang menyimpan perasaan tidak enak terhadap kita. Itu tidak baik untuk persatuan kita, jadi kita harus menerima apa yang seharusnya kita terima. Kita hanya harus memikirkan cara untuk membayarnya kembali di masa depan. Bos memang bijak, Zhang Xinran dan yang lainnya buru-buru memuji dan menyetujui. Haha, melihat kekayaan besar di ruangan itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi bahagia lagi. Huff, anak muda jangan terlalu serakah. Kalau ada manfaatnya, kamu harus tahu bagaimana berbakti. Kalau tidak, hati-hati, kamu tidak akan hidup lama, tiba-tiba, terdengar suara dingin. Seorang pria muda mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke kamar dengan sikap sombong. Eh, kamu seorang master. Melihat sikap pemuda itu yang mengesankan, semua orang menjadi gugup. 162. Jubah pemuda itu mewah, dan wajahnya panjang dan kurus. Ekspresinya sangat arogan. Mungkin kamu masih belum tahu siapa aku, tetapi sekarang kamu memiliki kualifikasi untuk mengetahui siapa aku. Aku adalah asosiasi putra surga. Apa? Asosiasi putra surga? Vaksin nomor satu di biara inti. Itu juga organisasi terkuat di Akademi Kosmos kita. Ekspresi Zhang Xinran dan Wang Bao segera berubah. Rumor mengatakan bahwa asosiasi putra surga benar-benar melanggar hukum. Mereka bahkan berani melawan para guru Akademi. Mereka praktis tak tertandingi. Asosiasi putra surga, ekspresi Chen Jiyu juga berubah. Jika mereka memang sekuat itu, maka dia benar-benar tidak bisa memaksanya. Batuk, biarkan aku menyelesaikannya. Saat ini, wajah hijau Ren Hao langsung tenggelam. Saya adalah salah satu cabang anak perusahaan asosiasi putra langit, anggota persekutuan hutan kekaisaran, Ren Hao. Oh, jadi itu kakak magang senior Ren Hao. Semua orang menghela napas lega. Huff, menurut aturan sebelumnya, keuntungan akan dibagi 50-50. Karena kamu bosnya, satu juta poin prestasi ini akan diberikan kepadaku terlebih dahulu. Ren Hao dengan tidak sopan pergi mengambil poin prestasi mereka. Poin prestasi disimpan dalam wadah khusus yang bentuknya seperti tablet pasir. Ada angka genap di luar. Sungguh menakjubkan. Tunggu sebentar. Pada saat kritis ini, Chen Jiu menghalangi Ren Hao, melotot ke arahnya. Kita bekerja keras untuk mendapatkan poin prestasi ini. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengambil semuanya? Apa? Anda baru, kan? Apakah kamu tidak tahu aturannya? Jika Anda tidak menghormati kami, apakah Anda pikir Anda akan bisa duduk di puncak selama beberapa hari? Mengamuk Ren Hao. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika kau menginginkan poin prestasi, lalu apa yang telah kau lakukan untuk masyarakat berdaulatku? Tanya Chen Jiu. Kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Seorang pemimpin elit yang tidak penting berani menanyaiku. Biar ku katakan padamu, aku mengambil poin prestasimu karena aku sangat menghargaimu. Jangan sampai kau tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk dan mencari kematianmu sendiri, kata Ren Hao dengan tajam. Haha, Ren Hao, kamu hanyalah antek dari asosiasi putra surga. Kualifikasi apa yang harus kamu tunjukkan di depanku? Ekspresi Chen Jiu berubah, dan dia tidak bisa menahan tawa. Kau mencari kematian. Ren Hao tidak tahan lagi. Ia segera melancarkan serangan telapak tangan ke arah Chen Jiu. Serangan itu tampak sederhana, tetapi sangat berat sehingga terasa seolah-olah langit dan bumi runtuh. Momentumnya tak terbendung. Kekuatan seorang Grandmaster, meskipun ia hanya seorang Grandmaster dari alam pertama, telah memahami kebenaran langit dan bumi, memahami misteri Yuan Qi, dan memperoleh pengakuan mereka. Setiap serangan dipenuhi dengan kekuatan langit dan bumi, dan orang-orang biasa tidak dapat mengalahkannya. Ledakan. Chen Jiu bukanlah orang biasa. Hanya naga sejati berkepala tiga yang dia bangun sebagai prajurit Dragon Blood berarti dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan satu kepalan tangannya, tangan Ren Hao terhenti di udara, tidak bisa bergerak sama sekali. Apa? Kamu. Bagaimana kamu bisa memegang tanganku? Ren Hao terkejut dan tidak bisa mempercayai matanya. Huff. Apa menurutmu aku idiot hanya karena aku menghancurkan fisik Raja Barbar dengan satu tangan? Chen Jiu mencibir, jika kamu cukup pintar, enyahlah. Kalau tidak, aku tidak keberatan menghancurkanmu menjadi pasta daging. Apakah kamu benar-benar akan memberontak? Jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa menghentikanmu. Ren Hao sangat marah karena ditekan oleh teman sekelas yang levelnya lebih rendah. Tapi kamu tidak bisa. Chen Jiu mengepalkan tangannya, dan dengan bunyi retakan, tulang Ren Hao patah. Dia berlutut di depannya, wajahnya penuh dengan penghinaan. Ah, bajingan, kalian semua pantas mati. Lepaskan aku. Ren Hao berteriak dan mengutuk. Ini, bos, bukankah ini keterlaluan? Zhang Xinran dan yang lainnya pucat karena ketakutan. Bagaimana asosiasi penguasa kecil berani menantang kekuatan halaman inti? Terlebih lagi, asosiasi hutan kekaisaran adalah asosiasi cabang dari asosiasi putra langit. Jika mereka menekan mereka lapis demi lapis, itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka menjadi debu. Jika kita tidak melakukan ini, apakah kau ingin memberikan satu juta poin prestasi pada bajingan ini? Chen Jiu bertanya balik, dengan ekspresi jenaka di wajahnya. Ini, semua orang tercengang. Li Xiaoyao bereaksi dengan cepat dan berkata, saat berhadapan dengan orang jahat, kita harus menggunakan cara yang kasar. Kalau tidak, dia akan berpikir bahwa kita takut padanya. Lalu di masa depan, dia akan memanjat kepala kita dan terus-menerus melakukan hal-hal buruk. Kita. Benar sekali, tidak ada seorang pun yang dapat menginjak-injak martabat asosiasi berdaulat. Zhang Kuang mengikuti di belakang, wajahnya penuh dengan kesombongan. Kamu. Jika kamu bengkak, tunggu saja. Asosiasi hutan kekaisaran tidak akan melepaskanmu, Ren Hao mengancam, wajahnya penuh kebencian. Huff. Kamu akan mati dan kamu masih berani keras kepala. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak berani membunuhmu? Chen Jiu dengan dingin menegur, wajahnya muram. Saudara magang senior Ren Hao, asosiasi langit bumi telah dihancurkan. Kamu harus memahami metode kami dengan jelas. Lebih baik jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu dan mencari kematianmu sendiri. Zhang Xinran juga menyadari apa yang telah terjadi dan keberaniannya berangsur-angsur tumbuh. Kalian sekelompok pengkhianat. Ah. Ren Hao tidak bisa terus bersikap berani karena Chen Jiu telah menendang dantiannya. Ajari dia pelajaran yang baik. Beritahu dia bahwa Sovereign Association tidak bisa dianggap enteng. Bagus, Li Xiao Yao dan yang lainnya memandang Ren Hao dengan terkejut. Mereka merasa Chen Jiu tidak terduga. Li Xiao Yao dan yang lainnya tidak ragu-ragu lagi. Mereka semua menatap Ren Hao dengan wajah galak dan segera pergi menyambutnya. Gemuruh, setelah babak pemukulan yang hebat, Zhang Xinran bahkan berteriak, aku akan menghancurkan bola-bolamu. Ren Hao langsung kehabisan nafas. Bos, haruskah kita bersikap lebih langsung dan langsung membunuhnya? Wang Bao akhirnya bertanya dengan ekspresi sinis. Jangan, jangan bunuh aku, aku masih ingin mengatakan sesuatu. Tubuh Ren Hao tiba-tiba bergetar dan dia terbangun lagi. Tapi kali ini, ekspresinya sangat menyedihkan. Kau sudah mau mati, tapi masih berani bersikap sombong. Zhang Kuang langsung maju dan memaksanya, ingin menyiksanya lagi. Tidak, ini salah paham. Saya datang ke sini hari ini terutama untuk menyampaikan dekret. Kemarahan Ren Hao benar-benar hilang saat dia memohon kompromi. Dekret, keputusan apa? Chen Jiu dan yang lainnya sedikit bingung. Asosiasi Kaisar memberikan dekret dan memintaku untuk datang ke sini untuk menyampaikannya, kata-kata Ren Hao berikutnya mengejutkan semua orang sekali lagi. Asosiasi Kaisar memberikan perintah. Selama masa khotbah perisuci, tidak seorang pun diizinkan untuk menatapnya dengan kasar, dan tidak seorang pun diizinkan untuk berada dalam jarak 10 meter darinya. Jika tidak, asosiasi Kaisar akan menghukum dan membunuh ke sembilan generasi pelanggar tersebut. Apa? Mengapa asosiasi Kaisar melindungi perisuci seperti ini? Mungkinkah mereka ingin merekrutnya ke dalam asosiasi? Zhang Xinran segera bertanya. Dia pasti akan bergabung dengan asosiasi. Kudengar pada hari perisuci mendirikan sektanya, Kaisar secara pribadi menerimanya. Ada kemungkinan 80% bahwa dia menyukainya dan bersiap untuk mengambilnya sebagai selirnya. Ren Hao tidak berani lalai dan menjelaskan. Boom! Meja di sebelah Chen Ji Wu hancur. Apa maksud Mulan dengan ini? Kaisar berada jauh di atas, hampir tak terkalahkan di dunia. Ini adalah keberuntungannya karena dia menyukai perisuci. Apa pendapat lain yang bisa dia miliki? Saya 80% yakin bahwa dia mencuci dirinya hingga bersih setiap hari, menunggu bantuan Kaisar. Ren Hao berhotbah dengan ceroboh. 163. Apa? Apa? Bukankah konon putra langit selama ini mengejar dekan dan tak peduli dengan wanita lain? Mengapa dia tiba-tiba mengubah targetnya? Wajah gemuk Zhang Xinran bergetar karena terkejut. Sekarang putra surga telah ikut campur, kita bahkan tidak bisa memikirkan perisuci lagi. Ya, putra surga terlalu mendominasi. Di masa lalu, ketika dia mengejar dekan langit dan bumi, dia telah memberikan perintah tegas bahwa tidak ada seorang pun yang boleh memikirkan dekan, bahkan pernikahan wasiat pun tidak boleh. Jika ada orang yang diketahui memanggil nama peribulan saat melakukan masturbasi, mereka pasti akan dibunuh. Putra surga adalah seorang jenius. Cepat atau lambat, dia akan mengendalikan seluruh sekolah. Dekan tidak akan bisa melarikan diri, begitu pula perisuci, kata Ren Hao dengan nada yang hampir saleh. Ketika saatnya tiba, dekan akan menjadi bos dan perisuci akan menjadi selir. Dengan prestis seputra surga, bahkan jika dia mengambil kita semua, tujuh perisurga dan bumi, siapa yang berani menolak? Kamu sedang mendekati kematian. Wajah Chen Jiwoo menjadi gelap. Dia tidak tahan lagi dan secara pribadi menamparkan Ren Hao ke dalam pasta daging, membunuhnya di tempat. Bos, tenanglah. Putra langit itu agung dan perkasa. Kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Zhang Xinran dan yang lainnya melihat kemarahan Chen Jiwoo dan buru-buru mencoba menenangkannya. Saya mengerti. Sampaikan perintah agar tidak seorang pun diizinkan mendekati perisuci selama masa khotbah. Chen Jiwoo menganggup dan akhirnya menelan amarahnya. Mengenai kematian Ren Hao, mereka bisa mencari alasan acak terlebih dahulu. Selama mereka tidak mengatakan bahwa itu karena mereka tidak mematuhi perintah putra langit, mereka tidak akan takut pada asosiasi hutan kekaisaran belaka. Mulan, ku harap kau tidak mengecewakanku. Chen Jiwoo adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia tidak memiliki banyak keyakinan di dalam hatinya. Putra surga, putra surga. Ketenarannya di sekolah langit dan bumi sebanding dengan dekan. Meskipun dia baru di sini, Chen Jiwoo tidak bisa tidak mewaspadainya. Legenda mengatakan bahwa putra surga adalah seorang ahli dengan setengah kaki di alam suci. Chen Jiwoo tidak dapat memperkirakan seberapa kuat dia karena dia bahkan belum menjadi seorang Grand Master. Tekanannya seperti gunung yang menekan Chen Jiwoo, menyebabkan dia sangat ingin meningkatkan dirinya. Jika Mulan harus memilih, maka peluang suksesnya akan mendekati nol. Chen Jiwoo tidak bisa menerima dewinya mencari pria lain. Kemarahan membara di hatinya. Keinginannya untuk menjadi lebih kuat belum pernah sekuat ini sebelumnya. Pembuluh darah Chen Jiwoo menonjol, dan darahnya mengalir deras. Penampilannya saat ini sangat menakutkan, seolah-olah dia telah berubah menjadi bom dalam sekejap, dan bisa meledak kapan saja. Gemuruh. Gemuruh. Semangat juangnya melonjak saat naga sejati terbangun. Satu, dua, tiga. Dalam kemarahannya, Chen Jiwoo benar-benar membangkitkan tiga gen naga sejati, langsung mendapatkan kekuatan enam naga sejati. Dia memiliki kekuatan untuk menentang langit dan terbang ke awan. Chen Jiwoo mengubah semua tabungannya baru-baru ini menjadi kecakapan bertarung. Dia tidak lagi takut. Sebaliknya, dia mengepalkan tangannya dan menerobos kehampaan. Dia berkata dengan nada mendominasi, jadi bagaimana jika kamu adalah putra surga? Beraninya kau mencuri wanitaku. Aku akan memastikan kau mati dengan cara yang mengerikan cepat atau lambat. Hanya tinggal tiga hari lagi sampai khotbah. Mulan, aku menantikan kedatanganmu. Chen Jiwoo akhirnya menahan amarahnya dan kembali normal. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Selain menerima hadiah, tidak ada hal besar yang terjadi. Istana khotbah elit adalah istana spasial besar yang dapat menampung satu juta orang. Kursi-kursi di sekitarnya telah dibengkokkan oleh formasi susunan dan langsung dicap ke dalam kekosongan, hanya menyisakan podium tinggi di tengahnya untuk para guru mengajar. Itu sangat nyaman. Ketika mereka mendengar bahwa peri suci akan datang untuk mengajar, para siswa elit akademi elit sangat bersemangat. Mereka memenuhi seluruh aula sejak pagi, menunggu kedatangan Mulan. Wosh, sesosok turun dari langit pada saat yang tepat. Aula yang bising langsung menjadi sunyi. Murni seperti salju, cantik dan menawan. Dia adalah peri yang tak tertandingi yang tidak memakan makanan manusia. Dia memiliki sepasang kaki ramping, kulit putih, dan fitur wajah yang indah. Ketika dipadukan, dia memancarkan perasaan murni, suci, dan sempurna yang membuat semua pria terkesiap kagum. Mereka tanpa sadar menundukkan kepala dan tidak tahan untuk menghujat kebangsawanannya. Mereka menegakkan tubuh dan menyesuaikan pikiran. Dengan perintah tegas kaisar, semua siswa berperilaku baik dan tidak berani berpikir terlalu banyak. Ini Mulan, kamu tersembunyi di antara jutaan siswa, Chen Jiu terkejut ketika melihat sosok ini. Orang lain mungkin hanya melihat kecantikan dan kesombongannya, tapi hanya dia yang melihat sifat aslinya. Mulan. Dia telah berubah. Dia bukan lagi Mulan yang naif di masa lalu. Dia telah menjadi peri yang kesepian. Perasaan kesepian di kedalaman matanya seolah-olah dia telah ditinggalkan oleh dunia. Kebangsawanannya membuat hati orang-orang menjadi dingin. Di sela-sela gerakannya, ada perasaan yang membuat dunia suram. Chen Jiu segera memikirkan sesuatu, dan tubuh serta pikirannya bergetar. Murid-murid, kita bertemu lagi. Hari ini, aku akan menjelaskan kitab suci langit dan bumi kepadamu. Mulan berhenti sejenak, lalu dengan cepat mulai menjelaskan. Murid-murid, kalian semua harus tahu bahwa alam master adalah kendali langit dan bumi. Ini adalah jenis kekuatan yang sepenuhnya melampaui kekuatan manusia. Makna utama kitab suci langit dan bumi adalah untuk membantu semua orang menerobos tahap awal alam master. Di antara tujuh jejak alam master, tingkat pertama alam jejak langit adalah pengendalian kebenaran langit dan bumi. Setelah Anda memiliki metode kultivasi yang sesuai dan mencapai alam pemahaman langit dan bumi, Anda dapat menggunakan energi asal langit dan bumi yang sesuai dengan atribut Anda sendiri. Kekuatan Anda akan meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Setelah itu, Chen Jiu jelas tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Mulan. Setelah seharian mengajar, kepalanya masih pusing dan berat. Hei, bos, apa yang kamu impikan? Peri itu sudah pergi, pada akhirnya, Zhang Xinran dan yang lainnya lah yang membangunkan Chen Jiu. Apa? Kiri. Kemana dia pergi? Chen Jiu tertegun dan segera bangun. Jangan khawatir, dia belum meninggalkan kompleks elit kita. Peri telah berhotbah selama tiga hari. Pada malam hari, dia akan tinggal di halaman asli 7078. Menurutmu apakah kita harus menggunakan alasan perlindungan untuk sampai ke sana? Tahu Peri itu. Zhang Xinran sangat berani dan segera mengemukakan dugaan bahwa dia telah lama membuat bir. Dasar gendut, kau tidak ingin hidup lagi. Jika anjing-anjing dari asosiasi Tianzi itu tahu, kita akan tamat. Wang Bao mengungkapkan rasa takutnya. Halaman 7078, aku yang pegang. Kalian jaga dulu. Aku akan bicara padanya. Chen Jiu tidak menjelaskan dan langsung memerintahkan mereka untuk segera pergi. Bos, kamu. Jangan gegabu dan melakukan hal-hal bodoh. Orang-orang lainnya saling memandang dan tidak bisa tidak memikirkan konsekuensi yang sangat menakutkan. Presiden tidak akan memberontak setelah melihatnya, kan? Ayo pergi dan lihat. Sekalipun kita tidak bisa menghentikannya, kita harus terus mewaspadainya. Wang Bao dan yang lainnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan segera mengikuti. untuk berjaga-jaga. 164. 7078 Halaman Elit jelas berbeda dari yang lain. Pertama-tama, ini adalah halaman tunggal, sebuah perlakuan yang tidak dapat dinikmati oleh banyak elit. Sebagai salah satu dari tujuh peri, meskipun dia telah diberi gelar ini oleh para siswa, dia masih menerima pengakuan dari Akademi. Dia juga mendapat perhatian besar dalam segala aspek. Terlebih lagi, dengan peri yang cantik jelita seperti itu, siswi-siswi yang lain akan malu tinggal bersamanya. Jadi Mulan selalu tinggal sendiri. Tapi hari ini, sosoknya tampak sangat kesepian. Ai, di halaman, puluhan ribu bunga bermekaran, harumnya memenuhi udara. Seperti surga, membuat orang tergila-gila padanya. Namun saat ini, sosok di halaman itu mendesah pelan, tidak senang. Mulan, apakah kamu merasa bersalah terhadapku? Tiba-tiba, suara bertanya terdengar saat sosok tinggi menerobos masuk ke taman. Kekuatan yang kuat dan mendominasi itu mengabaikan semua formasi. Apa? Tubuh ana tiba-tiba bergetar. Mulan menoleh dengan tidak percaya dan menatap tajam sosok itu. Dia menggertakan giginya dan berkata, Chen Jiu, dasar bajingan, beraninya kau datang. Mulan, kembalilah. Jangan lagi mengembangkan seni abadi sembilan pedang soliter itu. Kamu harus tahu ganjaran seperti apa yang akan kamu terima karena mengembangkan teknik kultivasi yang menantang surga semacam itu. Chen Jiu segera menghiburnya. Oh, Anda dapat memberitahu. Mulan kaget, tapi dia mengakuinya. Ya, aku mengolah seni abadi sembilan pedang soliter. Tapi terus kenapa? Bahkan jika aku ditinggalkan oleh surga, aku akan tetap sendiri selama sembilan kehidupan. Apa yang dapat kau lakukan? Tentu saja aku bisa. Jangan bicara soal fakta bahwa seni pedang abadi sembilan pedang tunggal adalah milikku. Bahkan kau adalah milikku. Mengapa aku tidak bisa melakukan sesuatu tentang itu? Chen Jiu langsung berkata dengan nada mendominasi. Diam, jangan mengungkit masa lalu lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mulan langsung marah. Dia dengan sinis menunjuk ke arah Chen Jiu dan memperingatkan, Chen Jiu, aku memerintahkanmu untuk segera meninggalkan Akademi Qiankun dan melupakan semua yang terjadi di antara kita. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam dan membunuh seluruh keluargamu. Apa? Kau tidak hanya ingin membunuhku, tapi juga ingin memusnahkan seluruh keluargaku. Melihat Mulan begitu tidak berperasaan, Chen Jiu berkata dengan wajah sedih, Mulan, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Jika ada yang ingin kau katakan, cepatlah katakan. Jika sudah selesai, cepatlah pergi. Mulan tampak tidak sabar, seolah-olah dia tidak ingin menghadapi Chen Jiu. Mulan, aku tidak bisa melupakan malam itu. Aku ingin tahu, apakah kamu punya lebih banyak perasaan padaku hari itu, atau kamu hanya ingin menipuku dalam sembilan kehendak pedang soliter? Chen Jiu bertanya dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Iya, malam itu, pengorbanan Mulan hampir membuatnya gila, sampai-sampai dia hampir pingsan. Dia mencintai wanita ini dengan sepenuh jiwa dan raganya. Kamu, sekalipun Mulan berhati keras, wajahnya memerah. Dia memelototi pria ini dengan kebencian, dan untuk sesaat, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah kembali sendirian, Mulan tersiksa oleh pertanyaan yang sama selama beberapa malam. Dia tidak bisa menerima bahwa dia menyukai pria ini, dan dia tidak bisa menerima bahwa dia adalah seorang wanita sombong yang bisa menyerahkan tubuhnya demi kehendak pedang. Ini bahkan lebih tidak bisa diterima olehnya. Katakan sejujurnya padaku, oke. Chen Jiu memohon dalam hati. Huff, karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Mulan marah saat dia melihat ke arah Chen Jiu. Dia mengambil keputusan dan berkata tanpa perasaan, ya, tebakanmu benar. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkanmu karena kehendak pedang itu. Karena sekarang kamu tidak memiliki kehendak pedang, kamu tidak berguna bagiku. Jangan buat-buat aku marah, atau aku tidak keberatan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Apa? Itu benar, Chen Jiu tertegun. Wajahnya pucat, dan dia mundur beberapa langkah. Dia tidak bisa menerimanya, dan dia batuk darah, membuat bunganya menjadi merah. Kamu, jika kamu ingin mati, matilah jauh-jauh. Jangan memotori mataku. Mulan ingin membujuknya, tapi kata-katanya segera berubah. Dia tidak tahu kenapa dia bertingkah seperti ini, tapi dia hanya tidak ingin Chen Jiu bersenang-senang. Mati saja di tempat yang jauh. Chen Jiu terbatuk beberapa saat, lalu berhenti. Wajah pucatnya tampak menakutkan dan sedih. Mulan, apakah kamu sama sekali tidak menyukaiku? Tidak, tidak sama sekali. Aku tidak sabar untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Mulan memarahinya tanpa perasaan. Chen Jiu, sebaiknya kamu berhenti bermimpi. Apa kamu tidak memikirkan identitasmu sendiri? Kamu masih ingin mengejarku. Bukankah ini seperti katak yang ingin makan daging angsa? Bagaimanapun juga, aku telah menyelamatkanmu beberapa kali, dan kita telah hidup bersama dalam waktu yang lama. Apakah kamu benar-benar tidak peduli padaku? Chen Jiu bertanya dengan sedih lagi. Bah, jangan bilang kau menyelamatkanku. Mulan marah. Kalau bukan karena kita sudah hidup bersama begitu lama, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Kenapa aku harus bicara omong kosong denganmu? Mulan, ini tidak seperti kamu di masa lalu. Chen Jiu menatap Mulan dengan enggan dan berkata, di masa lalu, bahkan jika kamu ingin membalas dendam padaku, kamu tidak akan begitu kejam. Kamu menakutkan sekarang, sangat menakutkan. Huff, jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka aku akan menjadi lebih menakutkan. Mulan menjadi semakin kejam, tampak galak. Ini, Chen Jiu mundur selangkah lagi dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah ini karena Tian Xi? Tian Xi, Mulan tertegun, lalu dia mencibir dan berkata, karena kamu mengenal Tian Xi, maka kamu harus tahu jarak antara kamu dan dia. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki peluang jika kamu terus menggangguku seperti ini? Mulan, kamu apakah kamu benar-benar menyukainya? Mata Chen Jiu memerah, dan dia bertanya lagi dengan tidak percaya. Suka atau tidak, itu urusanku sendiri. Aku tidak perlu memberitahumu. Chen Jiu, tidakkah menurutmu kau konyol sekarang? Wajah Mulan penuh dengan penghinaan. Aku konyol. Chen Jiu tercengang, dan dia tertawa bodoh. Haha, seolah-olah dia sudah kehilangan akal sehatnya, yang membuat orang takut dan khawatir. Chen Jiu, takdir kita sudah seperti ini. Sebaiknya kau cepat pergi. Aku tidak ingin orang lain melihat kita dan bergosip. Ucapan Jijik Mulan akhirnya membuat Chen Jiu meledak. Meninggalkan. Mengapa saya harus pergi? Anda belum memberi saya maksud pedang Jiugu. Apakah kamu ingin menyebutnya bahkan denganku? Chen Jiu mencibir dan mengangkat kepalanya lagi, mendominasi dan menakutkan. Dia telah bertahan, berharap mendapat sedikit rasa kasihan dan cinta dari matanya, tapi Chen Jiu kecewa. Dia tidak bisa melihat sedikitpun cinta atau kasih sayang di matanya. Dia meledak. Dia bukanlah orang yang mau menyerah pada kesulitan. Dia adalah pria yang berani menantang langit dan bumi. Dia tidak akan pernah menyerah di depan siapapun. 165. Apa? Chen Jiu, apakah kamu gila? Mulan terkejut. Ya, maksud pedang sembilan Gu adalah milikmu, tapi jangan lupa apa yang kamu lakukan padaku. Bukankah aku harus menganggapnya sebagai kompensasi? Apa yang kamu lakukan? Beranikah Anda mengatakan bahwa Anda tidak berinisiatif memakannya? Apalagi Anda membuat perjanjian tertulis dengan saya. Saya memiliki Lan Lan dan Kian Siang Yi sebagai saksi. Izinkan saya memberitahu Anda, Mulan, Anda tidak dapat berbuat apa-apa mengenai hal ini. Chen Jiu agresif dan agresif. Dia tidak mau menyerah lagi. Kamu, Chen Jiu, kalian berdua berkolusi untuk menipuku. Mulan sangat cemas hingga bibirnya bergetar. Menipu kamu, Mulan, tanyakan pada dirimu sejujurnya, sudah berapa kali aku mengingatkanmu saat itu. Kaulah yang bersikeras untuk memakannya, dan kamu memakannya dengan gembira, meminta lebih banyak setiap hari. Apakah kami memaksamu melakukan semua ini? Chen Jiu bertanya dengan wajah galak. Aku, Chen Jiu, kamu tidak tahu malu. Kamu huligan. Mulan sangat malu sehingga dia tidak bisa membantahnya. Saat itu adalah saat yang paling tak terlupakan dalam hidupnya. Dia tidak bisa melupakan betapa bangga dan bahagiannya dia saat memakan makanan Chen Jiu. Jika setiap orang punya masa lalu yang tidak sanggup mereka ingat kembali, maka masa itu pastilah masa yang paling tidak sanggup dikenang oleh Mulan. Apa? Anda tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Chen Jiu memarahinya dengan dingin. Mulan, kau yang tidak berperasaan dulu. Jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Hari ini, jika kau mengembalikan pedang sembilan gu kepadaku, kita akan imbang. Jika tidak, kau harus memberiku kompensasi. Aku tidak bisa memberimu sembilan pedang gu. Itu sangat penting bagiku sekarang. Mulan langsung menolak usulan pertama. Dasar bajingan, Jangan berpikir untuk mendapatkan apapun dariku. Oh, sepertinya peri Mulan yang bermartabat berencana untuk bertindak tanpa malu-malu dan dengan paksa mengambil alih sembilan maksud pedang soliterku. Namun, bukankah menurutmu jika aku mempublikasikan perbuatanmu di kota Naga Langit, perisuci sepertimu akan menjadi bahan tertawaan Akademi Kiankun. Chen Jiu mengancam dengan cara yang sangat jahat. Berani sekali kau, Chen Jiu. Jangan bertindak terlalu jauh. Aku bermurah hati dengan tidak membunuhmu. Jangan keras kepala dan mencari kematianmu sendiri. Mulan sangat marah hingga dia ingin membunuh seseorang. Akhirnya kau menunjukkan warna asli dirimu. Mulan, apakah kau pikir kau tak terkalahkan setelah mencuri niat pedangku dan mempraktikkan ilmu pedang yang menantang surga itu? Chen Jiu, aku akan memberitahumu. Niat pedang sembilan. Mulan tidak tahan lagi. Dia segera berteriak, pedang soliter. Dentang. Tiba-tiba muncul sebuah pedang abadi di antara langit dan bumi. Pedang itu dipenuhi aura kesepian dan kesedihan, menyebabkan segala sesuatu di dunia tertutup debu. Chen Jiu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bersumpahlah untuk merahasiakannya dan segera tinggalkan sekolah ini. Jangan pernah kembali lagi. Setelah itu aku akan membiarkanmu pergi. Mulan memberikan peringatan terakhirnya. Membelah langit dan membelah bumi. Chen Jiu tidak membuang waktu dan langsung menggunakan jurus pedang dao yang baru diperolehnya. Ledakan. Ini adalah pedang berat yang dipenuhi aura kuno, sunyi, kreatif, dan epik. Itu seperti penguasa langit dan bumi. Begitu muncul, ia menguasai segalanya. Pedang abadi yang menyendiri tidak bisa menahan gemetar di depannya. Itu hanya sebuah lelucon yang tidak layak untuk disebutkan. Apa? Pedang macam apa ini? Mulan langsung tercengang. Namun kemudian dia berteriak dengan enggan, Aku tidak percaya ini benar. Usiamu baru beberapa tahun. Bagaimana kau bisa memahami intent pedang sekuat itu? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Chen Jiu tertawa dengan arogan. Bunuh. Mulan menjadi cemas. Dia segera mengendalikan pedang tunggal untuk menyerang ke depan. Sayangnya, ketika pedang tunggal yang kuat itu bertabrakan dengan pedang pembelah langit, pedang itu langsung hancur berkeping-keping dan menghilang ke udara tipis. Ketika dia melihat pedang pembelah langit lagi, dia melihat bahwa pedang itu tidak bergerak sama sekali. Bagaimana menurutmu? Mulan, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan sekarang? Apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuhku? Chen Jiu mencibir lagi. Kamu, Chen Jiu, aku harus mengakui bahwa kamu jenius. Tapi jangan sombong. Jangan lupa bahwa sembilan maksud pedang soliter sepenuhnya milikku sekarang. Jika aku menggunakannya, aku bisa membunuhmu sepenuhnya. Titik-petik dua. Saat Mulan berbicara, pedang ana intent tiba-tiba muncul di tangannya. Pola pedang itu melayang. Permukaan sembilan pedang tunggal kini sepenuhnya tertutup oleh teknik pedang tertinggi semacam itu. Teknik itu menembus waktu dan ruang serta mendistorsi langit dan bumi. Suasana suram membuat orang-orang gemetar. Kau bisa mencobanya. Chen Jiu tersenyum meremehkan. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Kau minta dihajar. Mulan dengan dingin memarahi dan tiba-tiba menebas pedang pembelah langit. Krak. Kau bisa menyerangku. Chen Jiu sudah menduga hal ini. Dia sama sekali tidak khawatir dan terus memprovokasinya. Pedang pembelah langit dikalahkan bukan karena niat pedang tidak kuat, tetapi karena energi yuannya terlalu lemah. Tidak perlu khawatir. Kamu memaksaku melakukan ini. Mulan sangat cemas hingga matanya memerah. Dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada Chen Jiu. Dia segera menebas lengannya dengan pedangnya. Begitu dahsyatnya hingga menghancurkan ruang dan waktu. Kuali naga terbang. Teriak Chen Jiu. Dengan suara keras, sembilan pedang tunggal yang kuat tiba-tiba terserap ke dalam kuali. Kuali naga terbang dengan paksa menekannya. Apa? Senjata suci tingkat raja. Mulan tercengang. Dia mundur selangkah dan berteriak. Chen Jiu, kembalikan niat pedangku. Itu awalnya milikku. Sudah sepantasnya aku mengambilnya kembali. Chen Jiu tersenyum dingin. Aku tidak hanya ingin mengambil kembali inten pedangku, tetapi aku juga tidak perlu setia padamu lagi. Aku ingin menulis pengalamanku ke dalam sebuah buku dan menyebarkannya secara luas. Tidak, Chen Jiu, dasar bajingan. Jangan lakukan itu. Wajah Mulan memucat. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia tahu bahwa Chen Jiu mampu melakukan apa saja sekarang. Kamu memanggilku apa? Chen Jiu mengerutkan kening. Dia sangat tidak puas. Chen Jiu, jangan berpikir aku akan takut padamu hanya karena kamu punya prestasi sekarang. Mulan menatap pria ini dengan marah. Dia benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Jurus pedang yang sangat dibanggakannya, niat pedang yang ditariknya kembali dengan mengorbankan reputasinya, bagaimana itu bisa menjadi begitu lemah di hadapannya. Mungkinkah semua usahanya hanya sekedar lelucon? Aku tahu. Kau memiliki perlindungan kaisar, bukan? Kau bisa memanggilnya. Aku sangat tertarik untuk berbicara dengannya tentang kehidupanmu baru-baru ini di Mulan. Aku tidak tahu apakah kaisar masih akan begitu peduli padamu setelah mengetahui karaktermu. Chen Jiu tersenyum sinis. Dia tampak seperti pria yang bersedia mempertaruhkan nyawanya. Pada saat itu, bahkan jika Chen Jiu meninggal, reputasinya akan hancur. Mulan tahu konsekuensinya. Wajahnya menjadi lebih suram. Chen Jiu, apa yang kamu inginkan? Sebagai seorang pria, tidak bisakah kamu bersikap begitu hina? 166. Aku tercelah. Mulan, jika kamu punya nyali, mari kita umumkan dan biarkan semua orang menilai siapa yang lebih hina. Bukankah kamu yang memaksaku melakukan ini? Wajah Chen Jiu penuh dengan kemarahan. Wanita ini terlalu tidak masuk akal. Dia berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan dan membunuhnya. Sekarang dia tidak bisa mengalahkannya, dia sebenarnya mengatakan bahwa dia tercelah. Mengapa dia mencoba berunding dengannya? Ini, Mulan tercengang. Menghadapi kecantikan Chen Jiu yang menggoda, dia juga tahu bahwa kali ini dia salah. Awalnya, dia ingin menekannya dengan paksa dan tidak mau berdebat dengannya, tetapi dia malah dikendalikan olehnya. Sekarang, dia telah menggunakan semua kartu trufnya dan sudah kehabisan akal. Apa? Kau tidak punya apapun untuk dikatakan. Chen Jiu tersenyum dingin dan menatap Mulan. Wajahnya sangat muram. Dari lubuk hatinya, dia tidak mau menerima kenyataan bahwa Dewinya telah menjadi seperti ini. Huh, setelah sekian lama, Mulan menghela nafas. Ia harus mengakui bahwa kali ini ia kalah. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, Chen Jiu, katakan padaku syaratmu. Apa yang ingin kau lepaskan dariku? Apa? Chen Jiu tercengang. Dulu, dia ingin Mulan menikah dengannya, tapi sekarang dia seperti ini, dia benar-benar ragu. Melihat Chen Jiu tidak berbicara, Mulan berinisiatif mengajukan syarat dengan wajah memerah. Huh, aku tahu kau masih menginginkanku. Bagaimana kalau begini, aku akan menemanimu selama tiga hari ini sebagai kompensasi, oke. Mengapa dia mengajukan syarat seperti itu? Sebenarnya, Mulan sendiri tidak tahu, dia hanya merasa bahwa aset terbesarnya saat ini adalah tubuhnya. Apa? Anda akan menemani saya? Chen Jiu langsung terpana. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa wanita yang ingin membunuhnya beberapa saat yang lalu akan bersedia menyerahkan dirinya lagi kepadanya dalam sekejap mata. Ini benar-benar menjungkir balikan pemahamannya. Chen Jiu, aku bisa menemanimu, tetapi kau harus menyetujui syaratku. Mulan menyatakan terlebih dahulu, pertama, kau harus merahasiakan hubungan kita. Kedua, kau harus memberiku pedang sembilan gu. Anggap saja itu sebagai pinjaman dariku. Ketiga, kau harus meninggalkan akademi secepatnya. Oh, mengapa kamu terburu-buru mengusirku? Apakah kamu takut aku akan merusak hal baik antara kamu dan Tian Xi? Chen Jiu bertanya dengan sangat gelisah. Dia juga sangat cemburu. Chen Jiu, bangunlah, tidak mungkin di antara kita. Mulan membujuk lagi dengan sungguh-sungguh. Meskipun aku adalah dewi di hatimu, itu tetap saja mimpi. Kau harus tahu bahwa jurang antara kenyataan dan mimpi itu sangat besar. Lagipula, aku sudah setuju untuk menemanimu. Kau seharusnya merasa puas. Tidak, aku tidak puas. Chen Jiu tiba-tiba berkata dengan tegas dan mendominasi. Wanita milikku, Chen Jiu, hanya bisa menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya. Mulan, kamu tidak bisa menikahi orang lain dalam hidup ini kecuali aku. Lelucon yang luar biasa. Berdasarkan keadaanmu saat ini, bisakah kamu melawan Tian Xi? Mulan memandang Chen Jiu dan sangat tidak senang. Dia tidak bisa menahan amarahnya dengan sengaja. Tian Xi, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan menginjaknya di bawah kakiku. Chen Jiu mengertakkan gigi dan berkata, Chen Jiu, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Mulan tiba-tiba bertanya lagi. Tentu saja. Demi kamu, aku bisa menghancurkan langit dan membunuh semua dewa. Chen Jiu berkata dengan tekat yang tak terbatas. Dia benar-benar tidak bisa melepaskan Mulan. Baiklah, Chen Jiu. Mulan tampak tersentuh. Ia langsung berkata, asalkan kau putus dengan Tian Xiang Yi dan Chen Lan, aku akan menikahimu. Bagaimana menurutmu? Apa? Kamu, Chen Jiu melebarkan matanya karena terkejut. Apakah dia cemburu, atau dia licik? Apa? Anda tidak tega meninggalkan mereka? Mulan langsung mencibir dan berkata, aku tahu kalian semua adalah orang-orang yang suka berkata kata manis. Kalian tidak bisa mempercayai satupun dari mereka. Mulan, aku tidak tahu kenapa kamu mengajukan syarat seperti itu, tapi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak mungkin bagiku untuk menyetujui syarat seperti itu. Apalagi setelah kamu berencana mencuri niat pedangku, aku tidak mau. Berani lebih mempercayaimu, kata Chen Jiu cemas. Karena kamu tidak bisa mempercayaiku, mengapa berbicara tentang mencintaiku? Wajah Mulan penuh dengan sarkasme dan kekecewaan. Dia berkata, apakah kamu setuju dengan syaratku atau tidak? Aku bisa meminjamkanmu inti pedang Jiu Gu untuk sementara. Aku juga bisa merahasiakan masalah kita. Tapi syarat ketiga adalah aku tidak akan meninggalkan sekolah ini. Chen Jiu berkata dengan serius dan hati-hati. Chen Jiu tidak ingin membiarkan Mulan berlatih inti sari pedang Jiu Gu, tapi dia takut jika dia mendorong Mulan terlalu keras, dia akan jatuh ke pelukan Tian Xi. Jika itu menjadi bumerang, itu akan sangat buruk. Oke, kamu bisa tinggal untuk sementara waktu. Mulan berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata dengan lembut, malam ini, aku milikmu. Uh, ini, kata Chen Jiu serius. Dia mengingat kembali kesenangan melintasi Shen Hai dengan Mulan lebih dari sekali. Meskipun suasana hatinya sedang tidak baik hari ini, melihat tubuh Mulan yang murni, suci, dan cantik seperti peri, mau tak mau dia merasa sedikit kewalahan. Meskipun pikirannya sedang kacau, secara logika, Chen Jiu benar-benar impulsif. Terutama ketika dia memikirkan keberadaan Tian Xi, itu membuatnya semakin cemburu. Mulan adalah miliknya. Dia ingin sepenuhnya mendominasinya, menyatakan kedaulatannya, dan sepenuhnya menaklukkannya. Apa? Jangan bilang kau takut pada Tian Xi dan tidak berani menyentuhku. Ejekan Mulan seperti menambahkan minyak ke api, membakar abis Chen Jiu. Tian Xi itu omong kosong. Mulan, aku pria sejatimu. Chen Jiu berteriak dengan dominan. Dia langsung datang ke depan Mulan, menundukkan kepalanya, dan menatap wajahnya yang tiada taraf. Dia tidak tahan lagi dan menciumnya. Kulitnya putih dan merah, dan kulitnya seperti batu Giyok Surgawi. Fitur wajahnya yang indah seperti karya alam, berkilau dan indah. Mencium kecantikan seperti peri, Chen Jiu mencium aroma samar dan menjadi semakin bersemangat. Hati dan ususnya rusak, laut mengering dan bebatuan hancur. Keduanya akhirnya berpisah satu sama lain sambil terengah-engah. Chen Jiu, jangan lakukan itu di sini. Ayo pergi ke rumah, keindahannya halus dan indah. Suara Mulan bergetar. Dia tidak tahan dengan cinta pria ini. Oke. Chen Jiu tidak mengatakan apapun lagi. Dia langsung membawa tubuh cantik seperti peri itu dan langsung masuk ke dalam rumah. Di pavilion, ada aroma samar di dalam rumah. Itu bahkan lebih memabukkan dan membuat ketagihan. Dia menurunkannya dengan lembut. Tubuh yang indah diletakkan di tempat tidur, secara horizontal di depannya. Dia cantik, seperti peri. Chen Jiu, jangan lihat lagi. Ayo, Mulan sangat malu hingga wajahnya memerah. Dia tidak tahan. Apa? Tak sabar menunggu. Chen Jiu tersenyum dan menciumnya lagi. Kali ini, seperti seekor capung yang menyentuh permukaan air. Itu hanya sentuhan. Uh, tubuhnya gemetar tanpa alasan. Mulan mengerutkan bibirnya dan menatap pria ini. Dia bahkan lebih pemalu. 167. Apa yang salah? Kamu ingin aku menciummu? Bukan. Chen Jiu menggoda dengan ekspresi puas di wajahnya. Tidak. Mulan langsung mengerucutkan bibirnya dan menolak mengakuinya. Wajahnya sangat merah. Cek-cek. Tubuh yang indah sekali, Chen Jiu tidak buru-buru mendekati Mulan. Dia mendekat padanya dan mengagumi tubuhnya sedikit demi sedikit. Dapat dikatakan bahwa dia sangat fokus. Chen Jiu, Mulan merasakan kulit di sekujur tubuhnya memerah karena napasnya. Aliran udara hangat semacam itu membuat ratusan ribu pori-porinya terbuka. Itu sangat memalukan. Mulan, kamu memang peri suci. Pori-pori di tubuhmu bersih dan sempurna, tanpa satu cacat pun. Chen Jiu memujinya dan mau tidak mau berkata, jika kamu tidak tahan, katakan padaku. Aku bisa memberikannya kepadamu secepatnya. Apa? Aku tidak tahan. Mulan sangat marah sehingga wajahnya langsung menjadi datar. Sebagai seorang wanita, bagaimana mungkin dia tidak tahan? Sangat ceria, mengagumi saja tidaklah cukup. Tangan besar Chen Jiu tiba-tiba menekan puncak suci kecantikannya, menyebabkan tubuhnya gemetar tanpa sadar di tempat. Apa yang salah? Apakah peri suci kita punya perasaan? Chen Jiu tersenyum lagi dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin menerima cinta dan belayanku? Meskipun, narsisis, itu menyangkalnya, Mulan tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri. Dia dengan malu-malu menemukan bahwa tubuhnya sangat sensitif terhadap sentuhannya. Dari puncak sucinya hingga kakinya. Setiap inci tubuhnya sepertinya haus akan kenyamanan seperti ini. Di bawah tangannya, dia terus-menerus gemetar karena kenikmatan. Mulan, tubuhmu telah mengkhianatimu. Apakah keperawananmu sudah terbuka? Chen Jiu tiba-tiba bertanya lagi. Tidak, jangan bicara omong kosong. Mulan merasa malu. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke arah Chen Jiu. Oh, lalu kenapa kamu menjepit kakimu begitu erat? Bukankah ada air yang mengalir di dalamnya? Chen Jiu berkata dengan wajah jahat, mereka seperti cacing kecil, membuat jiwamu gatal, bukan? Chen Jiu, memelototinya dengan tajam. Mulan benar-benar marah karena malu. Tampaknya reaksinya tidak bisa lepas dari pandangan Chen Jiu. Benar-benar memalukan. Baiklah, jangan marah, Mulan. Sekarang, izinkan aku benar-benar menghargai kesucianmu. Chen Jiu menghiburnya. Mulan tidak melawan, dan pakaian putihnya dilepas satu per satu. His, tubuh wanita cantik itu berkilau, putih bersih, tembus cahaya, sempurna, indah, seolah-olah itu adalah karya seni yang diukir dari batu giyok ilahi yang tiada taraf. Tidak ada yang bisa menemukan ketidakpuasan terhadapnya. Sangat cantik, peri yang mulia. Chen Jiu menatapnya, memegang dagunya, dan mendesah tanpa henti. Mulan, kamu ditakdirkan untuk menjadi milikku dalam hidup ini. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku. Huff, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Mulan memarahi, tidak mau bekerja sama dengan Chen Jiu. Tubuh yang sempurna, aku tidak tega merusaknya. Tangan besar Chen Jiu membelai dan menyentuh kesempurnaan suci ini dengan lembut. Dia benar-benar tidak bisa berhenti memikirkannya. Uh, Mulan sudah merasakannya melalui pakaiannya. Sekarang setelah dia menyentuhnya secara langsung, dia semakin gemetar. Dia tanpa sadar menjepit kakinya dan meremas payudaranya. Itu sangat menggoda. Mulan, jangan menjepit payudaramu terlalu erat. Coba aku lihat seperti apa rupamu di bawah sana. Chen Jiu memeluk kakinya yang panjang dan putih dan tiba-tiba mengajukan permintaan yang membuat Mulan merasa malu. Kamu, Chen Jiu, Apakah kamu sudah selesai bermain? Wajah Mulan memerah. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Aku hanya ingin melihat, kata Chen Jiu lagi. Tidak, Mulan menolak dengan tegas. Hef, Chen Jiu tidak mengatakan apapun lagi. Melihat rasa malu dan penolakan Mulan yang tak terkendali, Chen Jiu tidak tahan lagi. Saat bermain dengan wanita, seseorang harus memiliki kesabaran dan toleransi yang tinggi. Chen Jiu sudah sangat mudah untuk bisa mencapai tahap ini. Seekor harimau ganas menerkam mangsanya. Kali ini, Chen Jiu tidak berhenti di situ. Ia telah berubah sepenuhnya menjadi harimau yang ganas. Ia benar-benar menghancurkan Mulan, si domba kecil, dan menyebabkan tubuhnya memerah. Cek-cek, kau masih menyangkalnya. Mulan, aku melihatmu terlihat seperti lautan di bawah sana. Chen Jiu akhirnya memisahkan kedua kaki si cantik. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak menggodanya lagi. Tidak, jangan lihat. Memalukan sekali. Mulan ingin menjepit payudaranya, tapi dia dipisahkan secara paksa oleh Chen Jiu. Dia tidak bisa menjepit payudaranya. Dia terlalu malu untuk menghadapinya. Mulan, kamu selalu mengatakan bahwa kamu ditipu dan merasa dirugikan. Lalu aku akan membalasnya sekarang dan membiarkanmu mendapatkan kejayaan. Bolehkah? Kata-kata Chen Jiu yang sedikit bermakna langsung membuat Mulan gugup. Uh, Chen Jiu, kamu. Jangan, Mulan berteriak dan menunduk. Dia sangat malu sampai dia ingin menangis. Hai, Chen Jiu tidak menjawab. Yang menjawab Mulan hanyalah suara yang memalukan dan perasaan yang tak tertahankan. Dia secara naluriah meremas payudaranya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan. Jangan. Jangan berhenti. Uh, ah. Seolah-olah seratus ribu sel tersambar petir, jiwa Mulan terangkat ke surga. Ada perasaan yang tak terlukiskan yang membuatnya benar-benar bingung. Setelah beberapa saat, Mulan menendang kakinya dengan kuat dan akhirnya lemas. Saat dia sedang bersenang-senang, perasaan memalukan itu datang lagi padanya. Mulan perlahan bangun dan menatap Chen Jiu Mei dengan lemah. Dia sangat pemalu sehingga dia berkata dengan marah, jangan. Jangan lakukan itu lagi. Mulan, rasanya enak kan? Chen Jiu tidak berhenti. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, seberapa besar penderitaan yang kamu rasakan. Aku bisa menebusnya untukmu, oke. Kamu. Kamu bajingan. Bagaimana kamu bisa mengada-ada seperti itu? Kotor sekali. Kamu benar-benar main-main. Saat ini, dia sangat bahagia hingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kata-kata marah Mulan berubah menjadi nada centil. Mulan, kamu tidak mengira aku kotor hari itu. Kenapa aku mengira kamu kotor hari ini? Chen Jiu berkata dengan serius, adik perempuanmu sama sepertimu. Dia memiliki aliran rasa manis yang tak ada habisnya untukku serap. Jangan bicara lagi. Mulan merasa sangat malu hingga tidak tahan lagi. Dia langsung berkata, berikan padaku, oke. Mulan, kamu tidak tahan lagi. Chen Jiu mau tidak mau bertanya lagi. Aku, Mulan menatap Ria ini dengan kebencian. Dia sangat ingin menamparnya. Wanita mana yang bisa menerimanya setelah dipermainkan olehmu seperti itu. Seolah-olah seratus ribu sel di tubuhnya dipenuhi serangga kecil, membuatnya gatal hingga ke sum-sum tulang. Perasaan seperti ini benar-benar membuat Mulan merasa seperti gila. Dia merasa jika dia tidak mendapatkan cinta sejati, dia akan menjadi gila. Mulan sangat menginginkannya. Namun karena kesopanan wanita, sangat sulit untuk mengakuinya. Mulan berada dalam dilema. 168. Mulan, jika kamu menginginkannya, katakan saja padaku. Aku akan memberikannya padamu. Chen Jiu tampak menikmati proses menggoda dan terus bertanya. Kamu, Mulan sangat marah hingga menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa pria ini jelas-jelas ingin membalas dendam padanya. Jika dia tidak mengakui pikiran memalukannya hari ini, maka dia tidak akan bisa mendapatkan penis sungguhan seperti itu. Mulan, jika kamu tidak terburu-buru, aku akan mendiskusikan arti hidup yang sebenarnya dengan adikku lagi. Oke. Kata-kata Chen Jiu selanjutnya benar-benar membuat Mulan gila. Chen Jiu, berhentilah bermain. Berikan padaku. Berikan padaku. Aku membutuhkanmu. Mulan tidak bisa menahannya. Dia merasa jika dia membiarkannya bermain di sana, cacing kecil di tubuhnya pasti akan memakannya. Apa yang perlu aku lakukan? Chen Jiu masih berpura-pura cuek, seolah dia masih perawan. Benar-benar penuh kebencian. Aku menginginkan ini, Mulan cemas. Dia tidak ingin membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengan Chen Jiu. Ia berinisiatif untuk langsung berdiri dan langsung meraih benda besar itu dengan wajah penuh ketidaksabaran. Oh. Apa yang kau inginkan? Tindakan Chen Jiu benar-benar disengaja. Tidak diragukan lagi bahwa dia mengekspos dirinya sendiri. Aku ingin mendapatkan cintanya, kata Mulan malu-malu dan marah. Bagaimana kamu ingin dicintai? Jelaskan lebih jelas. Aku tidak begitu mengerti. Chen Jiu masih berpura-pura tidak tahu. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari ahlinya mempermainkan wanita tadi. Keluarkan dulu. Mulan merasa cemas. Dia tidak peduli dengan rasa malunya sendiri dan mengambil inisiatif untuk mengeluarkan semuanya untuk Chen Jiu saat itu juga. Dia mengabaikan yang lainnya dan menggigitnya saat itu juga, menelan dan meludahkannya sebentar. Setelah beberapa saat, rasa gatal di kepalanya sedikit berkurang. Mulan melepaskannya lagi. Dia berlutut di depan Chen Jiu, menatapnya dan berkata, Masuk. Mau kemana? Kamu harus menjelaskannya dengan jelas, tanya Chen Jiu lagi dengan bingung. Meskipun dia sangat malu hingga ingin membunuh seseorang, Mulan tetap tidak dapat menahan keinginan tubuhnya. Dia menjawab dengan lembut, Masuklah ke tubuhku. Bagaimana cara masuk? Aku tidak tahu harus masuk kemana, Chen Jiu terus bertanya. Masuk dari sini, Mulan tidak berdaya. Ia hanya bisa berbaring sendiri dan memperlihatkan bagian tubuhnya yang paling memalukan, berharap mendapatkan cintanya. Baiklah. Chen Jiu tidak ragu-ragu. Dari sepasang mata jahatnya, dia tahu bahwa dia telah bertahan sampai batas maksimal. Tidak semua orang bisa memainkan trik semacam ini untuk menangkap Putri Duyung. Roar, dia langsung menekannya. Sesaat, kehangatan yang tak ada habisnya itu membuat hati mereka berdua terasa sublim. Wajahnya penuh dengan air mata. Dia akhirnya mendapatkan cintanya. Tidak mudah untuk mendapatkannya, jadi dia tahu bagaimana menghargainya. Wajah Mulan penuh dengan air mata. Chen Jiu, berikan padaku lebih awal besok, oke. Seratus ribu serangga kecil di tubuhnya akhirnya menjadi patuh seolah-olah mereka melihat kedatangan raja mereka. Mulan menghela nafas lega. Dia benar-benar tidak ingin menderita siksaan seperti ini lagi. Mulan, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Jangan tinggalkan aku, oke. Chen Jiu memeluk tubuhnya. Dia tidak bisa lagi menahan perasaan kuatnya. Kamu, dibungkus oleh cinta sejati dan diserang oleh cinta sejati. Hati Mulan langsung meleleh. Dia menatap pria ini dan berkata dengan emosional, Chen Jiu, tidakkah menurutmu aku wanita yang sombong? Tidak, aku tahu mencuri bukanlah tujuanmu. Motivasi terbesarmu adalah membalas dendam padaku. Chen Jiu tampaknya sedikit memahami wanita ini. Tubuh mereka terhubung, dan tubuh mereka terhubung. Tanpa disadari, ada hubungan antara jiwa mereka. Chen Jiu memahami bahwa jiwa yang murni bukanlah wanita yang menghianati segalanya demi keuntungan. Terima kasih, terima kasih sudah mengerti aku. Mulan meneteskan air mata rasa terima kasih. Ia tak kuasa menahan diri untuk memeluk erat pria ini. Berjanjilah padaku, oke. Chen Jiu bertanya lagi. Malam ini, aku milikmu. Mulan berkata pelan, mari kita bicara tentang masa depan di masa depan. Roar, Chen Jiu tahu bahwa dia tidak bisa mengejar Mulan sekarang. Dia berhenti berbicara omong kosong dan mulai menyayanginya. Mungkin karena mereka telah mencapai titik kritis, dan mereka terlalu membutuhkan satu sama lain. Dalam waktu singkat, mereka gemetar bersama dan melepaskan hasrat mereka. Mereka merasakan kenikmatan yang tiada habisnya. Chen Jiu, jangan salahkan aku, Mulan berkata dengan sedikit malu sambil berbaring dengan gembira dan merasakan tekanan berat dari pria ini. Tidak, aku tidak akan menyalahkanmu. Mulan, aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku, Chen Jiu, lebih kuat dari pria manapun. Aku bisa menjadi satu-satunya pria dalam hidupmu. Chen Jiu penuh percaya diri dan berdiri dengan bangga lagi. Uh, Chen Jiu, jangan lakukan hal bodoh, dan jangan pergi ke Tian Xi. Aku tidak ingin melihat apapun terjadi padamu. Tidak ada apapun antara aku dan dia. Mulan memandang pria ini dengan enggan dan sangat khawatir. Tian Xi, Chen Jiu mengangkat kepalanya, dan matanya menjadi tegas kembali. Bahkan jika kamu tidak menyukainya, jika dia tertarik padamu, menurut gaya asosiasi Tian Xi, mereka tidak akan membiarkanmu jatuh ke tangan orang lain. Chen Jiu, aku telah berlatih teknik surgawi sembilan pedang soliter. Aku ditakdirkan untuk menyendiri selama sembilan kehidupan dan ditinggalkan oleh langit dan bumi. Jangan buang waktu lagi untukku. Aku tidak akan menikahimu, dan aku juga tidak akan menikah dengan Tian Xi. Mulan mengatakan rencananya dengan wajah serius. Tidak, meski langit dan bumi meninggalkanmu, aku tidak akan menyerah padamu. Mulan, kamu adalah dewi di hatiku, dewi selamanya. Bahkan jika aku menghancurkan langit dan bumi, aku akan tinggal bersamamu selamanya. Kata-kata Chen Jiu sangat mendominasi dan menggerakkan langit dan bumi. Chen Jiu, melihat pria sombong ini, Mulan sangat tersentuh. Dia tidak mau menyetujui apapun. Dia hanya bisa menutup matanya dalam diam. Cintai aku dengan baik. Raung, Chen Jiu bangkit dan sekali lagi menyerang tubuh yang sempurna dan suci ini. Malam ini ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Ruangan itu dipenuhi pemandangan musim semi yang indah. Dewi cantik itu menangis ketika dia dituduh. Kebahagiaan tanpa akhir muncul di wajahnya. Peri yang murni dan suci adalah dewi di hati banyak siswa di Akademi Kiankun. Sekilas saja padanya akan membuat mereka merasa bahwa itu adalah berkah tertinggi. Jika mereka bisa dekat dengannya, banyak orang yang rela mengorbankan hidup mereka demi dia. Tubuhnya yang murni dan suci menyebabkan semua orang berhenti, tidak berani mencemarkannya. Tapi sekarang, peri yang murni dan suci ditentang oleh pria seperti ini. Dia marah sekaligus bahagia. Sulit dipercaya kalau peri juga punya sisi emosional. Jika siswa lain mengetahui hal ini, mereka akan sangat terkejut hingga giginya tanggal. Bagaimana mungkin seorang prajurit peringkat tujuh bisa mendapatkan tubuh indah peri? Bisa dikatakan bahwa jika Chen Jiuh mengumumkan hubungannya dengan Mulan secara terbuka, maka semua pria di Akademi akan dapat menenggelamkannya. Perbedaan antara keduanya masih terlalu besar. Di satu sisi, Mulan tidak menerima Chen Jiuh juga merupakan hal yang baik. Jika dia benar-benar menerimanya, maka tekanan pada dirinya akan lebih besar. 169. Bulan Purnama menggantung tinggi di langit malam. Sebentar lagi, sudah tengah malam. Namun, Chen Jiuh telah memasuki halaman Mulan dan belum keluar. Di luar halaman, empat sosok berkumpul bersama. Mereka tidak bisa menahan rasa cemas. F. Chek, apakah mereka benar-benar berkumpul? Wajah Zhang Xinran penuh kebencian. Ku rasa itu tidak mungkin. Meskipun bos kita tampan dan memiliki kekuatan yang luar biasa, seberapa mulianya perisuci. Dia adalah seseorang yang bahkan menjadi incaran kaisar. Bagaimana mungkin dia menyerahkan dirinya kepada bos kita? Wang Bao menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Meski saya percaya pada bos kita, saya juga merasa masalah ini tidak terlalu bisa diandalkan. Siapa yang akan berkumpul pada pertemuan pertama mereka? Li Xiaoyao langsung membantah. Lagi pula, bos kita senasib denganku. Dia tidak akan main-main dengan wanita lain. Kecuali dia menggunakan kekerasan. Kalau tidak, bos kita tidak punya peluang. Zhang Kuang juga berkata dengan pasti. Jika bos benar-benar menggunakan kekerasan, maka kita bisa melupakan hidup. Zhang Xinran menghela nafas dan berkata, saya hanya menghela nafas. Saya tidak percaya mereka akan benar-benar bersatu. Bahkan jika Anda menguliti saya hidup-hidup, saya tidak akan mempercayainya. Lalu apa yang dilakukan bos kita di dalam? Bukankah peri perlu istirahat? Beberapa dari mereka akhirnya tidak bisa mengerti dan menjadi bingung. Hingga setubuh, mereka berempat begitu bosan hingga mulai menguap. Akhirnya, mereka menggelengkan kepala tak berdaya dan dengan suara bulat memutuskan untuk pergi. Mungkin bos kita tidak masuk, atau sudah lama pergi. Matahari terbit dan hari baru telah tiba. Semua siswa di Akademi Elit mau tak mau buru-buru berjalan menuju Aola Pengabaran. Di dalam Akademi Elit, suasana tiba-tiba menjadi dingin dan suram. Tidak ada yang tahu bahwa sesosok tubuh perlahan keluar dari halaman 7078. Tampan, percaya diri, dan bangga. Tidak diragukan lagi itu adalah Chen Jiuh. Menemok ke halaman, Chen Jiuh tidak berhenti. Sebaliknya, ia bergegas menuju Aola Khotbah. Hari ini, peri Mulan sepertinya terlambat. Sudah waktunya pelajaran, tapi dia masih belum datang. Oh, bos, akhirnya Anda di sini. Kemarilah, kami sudah memesan tempat duduk untuk Anda. Ketika Chen Jiuh muncul, ia langsung dikelilingi oleh Sang Sin Ran dan yang lainnya. Mereka tersenyum bodoh padanya, jelas bermaksud untuk mengintrogasinya. Hei, jangan menatapku seperti itu. Bos, tidak ada yang terjadi antara aku dan Mulan, Chen Jiuh mengaku. Pergilah, tentu saja aku tahu kalian tidak bersalah. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah bos kami? Kamu adalah bos peri. Zhang Sin Ran memutar matanya dan bertanya, Bos, apakah kamu benar-benar ikut serta? Halaman itu kemarin. Apa yang kau katakan pada peri itu? Jangan bilang kamu tidak melakukan apapun sepanjang malam. Aku kembali tidur lebih awal kemarin. Sepertinya kamu tidak kembali tadi malam. Kemana kamu pergi? Chen Jiuh sengaja bertanya dengan heran. Apa? Jika kau kembali lebih awal, mengapa kami tidak melihatmu? Kau menyuruh kami berjaga di luar halaman peri sepanjang malam untuk mengawasimu. Mereka langsung merasa dirugikan. Peri tidak mengizinkanku masuk, jadi aku kembali. Siapa yang tahu kalian hanya akan berjaga di sana? Chen Jiuh juga tampak tidak berdaya. Mengapa peri itu belum kembali hari ini? Zhang Kuang tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi. Mungkin dia terlalu lelah. Chen Jiuh menjawab dengan acuh tak acuh. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak memikirkan kuang-kuang tak di malam. Tadi malam, Mulan mungkin terlalu terpikat oleh Chen Jiuh. Ketika mereka bangun, itu tidak ada habisnya. Bahkan Chen Jiuh pun dipuaskan olehnya delapan kali. Dia bahkan lebih terpuaskan oleh dirinya sendiri. Pada akhirnya, saat dia menunggangi tubuh Chen Jiuh, dia benar-benar kelelahan. Baru saat itulah Mulan menyerah. Dia memejamkan mata dan tertidur lelap dan bahagia. Tubuh cantik wanita ini memerah dan sangat mempesona. Chen Jiuh memeluknya dan menyayanginya sebentar. Melihat hari sudah larut, dia keluar dengan tenang. Di mana Peri Suci? Kenapa dia belum datang? Apakah terjadi sesuatu? Setelah menunggu beberapa saat, pertanyaan siswa menjadi semakin intens. Tenang, semuanya. Peri Suci memberi kita pelajaran kemarin. Dia mungkin sedikit lelah hari ini, jadi dia tidak akan datang untuk sementara waktu. Saya harap semua orang tidak keberatan. Jika tidak, Akademi akan mengurangi poin prestasinya. Bukankah itu membuat Peri tidak senang? Chen Jiuh berdiri di podium saat ini dan membuat pengumuman yang menentukan. Dia tidak punya pilihan. Itu semua salahnya. Dia harus menghadapi akibatnya. Batuk, murid ini, terima kasih atas pengertiannya. Kamu bisa turun dulu. Saat ini, teguran lembut terdengar dari langit. Peri Mulan akhirnya muncul. Mulan memelototi Chen Jiuh dengan cara yang sulit untuk diperhatikan. Mulan masih memiliki ekspresi murni dan suci di wajahnya, dan semua orang memandangnya. Ya, Chen Jiuh sangat patuh dan jatuh. Tapi sebelum dia pergi, dia menatap Mulan dengan tatapan sangat tergila-gila. Pesona dalam kemurniannya benar-benar membuat hati orang-orang berdebar-debar. Murid-murid, aku minta maaf. Aku mengenang masa lalu kemarin, jadi aku tidur agak larut. Mulan meminta maaf di depan semua orang. Segera, dia dimaafkan oleh semua orang. Dia melanjutkan, hari ini, kita akan terus berbicara tentang Kitab Suci Langit dan Bumi. Sebelum Kitab Suci Langit dan Bumi, dunia dan alam semesta kacau dan berkabut, Mulan membacakan Kitab Suci Langit dan Bumi dengan cara yang murni dan suci. Dari waktu ke waktu, dia akan menjelaskan pemahamannya dan penjelasan Akademi. Kata-katanya selaras dengan pikiran semua orang, dan semuanya sangat fokus. Baiklah, semuanya, cobalah untuk mengingat apa yang baru saja kukatakan. Kita akan membahas bagian selanjutnya nanti. Mulan berbicara sebentar dan berhenti pada saat yang tepat untuk memberi semua orang jeda. Hei, tidakkah kamu merasa bahwa peri suci tampak sedikit berbeda hari ini? Zhang Xinran dengan tajam memperhatikan sesuatu. Apa bedanya? Wang Bao berkata dengan wajah penuh kebingungan, dasar gendut, kau tidak memperhatikan. Sebaliknya, kau malah melihat peri. Jika orang-orang dari asosiasi Tianzi tahu, mereka akan memulitimu hidup-hidup. Aku juga merasa sedikit berbeda. Hari ini, suasana hati peri tampaknya sangat baik. Dia juga lebih mudah didekati, Li Xiaoyao juga menganggup dan berkata, tidakkah kamu merasa bahwa ketika peri berbicara, hari ini, nadanya terdengar seperti menjadi lebih lembut. Benar. Meskipun peri itu masih cantik, hari ini, dia pasti lebih menawan. Zhang Kuang juga berkata setuju. Setiap orang memiliki perasaan yang berbeda, tetapi tidak diragukan lagi, kurang lebih, mereka semua merasa bahwa Mulan sedikit berbeda hari ini. Chen Jiu sangat menyadari hal ini, dan dia buru-buru berteriak dengan hati nurani yang bersalah, kalian semua, diamlah. Bagaimana kita bisa berbicara tentang peri suci? Iya, beberapa orang membuang keraguan mereka dan buru-buru menundukkan kepala untuk memahami apa yang mereka pelajari hari ini. Pada saat ini, Chen Jiu tidak diragukan lagi menatap sosok yang sangat cantik di podium dengan mata yang menyala-nyala. Dia jatuh ke dalam harapan yang tak ada habisnya. Malam ini, kamu masih milikku. 170. Malam harinya, bulan Purnama sedikit redup, tetapi orang-orangnya masih cantik. Mulan duduk di taman dan mengagumi bunga-bunga dan bulan. Tanpa disadari, dia merasa sangat kesepian. Dia adalah satu-satunya di dunia yang luas ini. Pedangnya bergerak menembus awan, dan auranya menembus alam semesta. Mulan membunuh ke segala arah, menaklukkan dunia. Dia sangat kuat. Pada akhirnya, Mulan menyadari bahwa dia sama sekali tidak merasa bahagia. Yang tersisa di hatinya hanyalah kesedihan dan kesepian yang tak berujung. Dia tidak punya saudara. Kalaupun dia punya seluruh dunia, kenapa? Air mata sedih jatuh tanpa disadari. Mulan tenggelam dalam suasana kesepian ini, tidak mampu melepaskan diri untuk waktu yang lama. Niat pedang sembilan kesendirian awalnya dipersiapkan untuk menjadikan Chen Jiu sebagai penerusnya. Namun, ia tidak menyangka bahwa dengan kombinasi faktor yang aneh, ia akan menjadi penerus Mulan. Meskipun kuat, konsep kesendirian yang kuat semakin tak tertahankan. Mereka yang berkemauan lemah akan menjadi gila dalam beberapa hari. Mulan, ada apa denganmu? Chen Jiu akhirnya menyingkirkan beberapa temannya dan bergegas ke sana. Ia mendapati bahwa Mulan tidak terlibat. Ia kesepian dan sedih, seolah-olah ia bukan bagian dari orang biasa. Ia langsung menjadi sangat khawatir. Chen Jiu. Mulan terkejut. Ia menatap Chen Jiu dan tak dapat menahan diri lagi. Ia tiba-tiba melemparkan dirinya ke arah Chen Jiu dan memeluknya erat-erat. Seluruh tubuhnya gemetar. Chen Jiu, aku sangat kesepian. Aku sangat takut. Mulan, jangan lagi mengembangkan seni surgawi sembilan pedang soliter itu. Aku akan mengubahnya menjadi keterampilan super untukmu. Oke. Chen Jiu mengerti segalanya. Dia dengan lembut memeluk tubuh halusnya dan berbicara untuk menghiburnya. Pegang aku erat-erat. Jangan biarkan aku bernapas. Mulan jelas sangat takut dengan perasaan itu. Namun, karena keinginannya akan kekuasaan, dia berkata dengan tegas, tidak, saya harus mempraktikannya. Huh, Chen Jiu menghela nafas. Dia memeluk Mulan erat-erat dan berkata, mengapa kamu tidak mendengarkan aku? Chen Jiu, berikan padaku. Aku butuh kehangatanmu. Tubuh dan pikiran Mulan masih gemetar. Tiba-tiba dia membutuhkan kenyamanan dari pria ini. Ya, hanya kebahagiaan tak terbatas seperti itulah yang bisa membuat Mulan benar-benar melupakan kesepian dan kesedihan itu. Hanya ketika dia benar-benar memasuki tubuhnya, dia bisa menyadari bahwa dia tidak sendirian di dunia ini. Setelah itu, Chen Jiu tidak mengatakan apa-apa lagi. Mulan sudah berinisiatif untuk berlutut di depannya. Dia tidak sabar untuk mengeluarkan benda besar itu dan langsung menelannya. Di bawah sinar bulan, kabut tebal menyelimuti taman. Di taman, ada ratusan bunga yang saling bersaing. Seorang pria berdiri dengan gagah sementara seorang wanita berlutut di depannya dengan setia. Wanita itu terus menelan dan memuntahkan sesuatu. Pemandangan itu sangat menyeramkan. Pada saat ini, tak seorang pun percaya bahwa wanita yang dengan rela tunduk pada seorang pria ini adalah peri suci yang dipuja oleh banyak orang di Akademi Qiankun. Banyak sekali orang yang mengaguminya. Namun, seorang Dewi juga manusia. Meskipun dia dihormati, dia juga memiliki kebutuhannya sendiri. Beri aku. Beri aku itu. Mulan memandang Chen Jiu dengan ekspresi memohon di wajahnya, seolah-olah dia sedang memegang sesuatu di tangannya, seolah-olah dia sedang memegang benda suci di tangannya. Apa? Mulan? Katakan dengan jelas. Chen Jiu menunduk tak percaya. Dia juga kaget. Beri aku itu. Cepat. Kata Mulan dan menggigitnya dengan keras lagi. Ini, Chen Jiu terdiam. Melihat penampilan Mulan yang gila, dia benar-benar khawatir jika dia tidak memberikannya, dia akan langsung menggigitnya. Melihat penampilannya yang suci dan menawan, Chen Jiu tidak dapat menahan diri lagi dan melepaskannya sepenuhnya. Gul, setelah menelan beberapa saat, Mulan menutup matanya seolah dia mabuk. Tubuhnya yang gemetar akhirnya sedikit tenang. Mulan, apakah kamu merasa lebih baik? Chen Jiu berjongkok dan bertanya dengan khawatir. Ya, jauh lebih baik. Terima kasih, Chen Jiu. Mulan membuka matanya dan menatap Chen Jiu. Dia sangat lembut dan damai. Mulan, ada sesuatu yang tidak kuketahui apakah harus kukatakan. Chen Jiu tiba-tiba menjadi sangat bingung. Terakhir kali kamu juga memakan benda ini, tetapi kamu begitu marah sehingga ingin membalas dendam padaku. Tetapi sekarang kamu mengambil inisiatif untuk memakannya lagi. Ini, aku tidak mengerti. Apakah kamu ingin memakannya atau tidak? Mendengar ini, wajah Mulan memerah. Dia memutar matanya ke arah Chen Jiu dengan tidak senang dan berpura-pura marah. Dasar bodoh, bagaimana itu bisa sama? Apakah Anda pikir Anda akan merasakan hal yang sama ketika Anda memperkosa seorang gadis dan dia bersedia melakukannya? Oh, aku mengerti. Jadi tidak apa-apa asalkan kamu bersedia melakukannya. Chen Jiu tiba-tiba mengerti. Baiklah, cepatlah berdiri. Aku ingin lebih. Mulan menatapnya tajam. Dia sangat menggoda. Ya, Chen Jiu segera menegakkan tubuhnya dan membiarkan Mulan bermain dengannya. Setelah beberapa saat, mereka bermain bersama dua kali. Mulan berkata dengan puas, duduklah di kursi batu. Baiklah, Chen Jiu duduk di kursi batu di taman dengan sangat patuh. Benda yang mulia itu seperti pedang raja, dengan aura seorang raja yang turun ke dunia. Chen Jiu, kamu benar-benar jahat. Aku ingin tahu berapa banyak wanita yang akan kamu sakiti saat kamu dewasa nanti. Berdiri di depannya dan menatapnya, suara Mulan bergetar. Tidak diketahui apakah dia gembira atau takut. Mulan, aku hanya ingin menyakitimu. Chen Jiu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia dengan lembut melepaskan rok Mulan dan sedikit membuka kakinya, membiarkannya duduk tegak. Uh, perasaan terisi yang tak ada habisnya membuat Mulan mengerutkan kening lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia duduk sepenuhnya di pelukan pria itu dan dipeluk dari belakang. Gunung suci itu dipegang erat olehnya. Dalam sekejap, dia merasakan kejayaan dunia ini telah kembali. Iya, dia tidak sendirian. Di dunia ini, ada orang lain. Dia adalah Chen Jiu. Selama dia ada di sini, dia tidak akan sendirian. Kesepian di matanya sirna. Sebaliknya, kesepian itu tergantikan oleh kebahagiaan yang tak berujung. Air mata kembali mengalir di wajahnya. Mulan mendesah pelan. Chen Jiu, terima kasih. Terima kasih telah memberiku kehangatan. Mulan, selama kamu membutuhkannya, aku bisa memberimu kehangatan setiap hari. Chen Jiu memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia bersumpah untuk menyelamatkan gadis kesepian ini. Cintai aku dengan baik. Mulan menggigit bibirnya. Dia tidak memberikan janji apapun. Setidaknya di dalam hatinya, dia masih belum bisa menerima pria ini. Cici, yang terjadi selanjutnya adalah gerakan lembut. Dari jauh, orang akan mengira seorang pria dan seorang wanita sedang berpelukan, mengagumi bulan dan bermain bunga. Eh, Chen Jiu, jangan, jangan sentuh kacang kecil itu. Mulan cemberut. Ternyata tangan besar Chen Jiu dengan nakal merabah-rabah di balik gaun putihnya. Apakah kamu tidak merasa nyaman? Chen Jiu tersenyum. Mulut besarnya yang lembut menggigit telinga Mulan yang menawan. Oh, cinta gay sudah hadir. Apakah anda sudah mengoleksinya? Terima kasih.